Pemirsa, apakah supir bus wisata sudah ditetapkan sebagai tersangka? Kita langsung tanyakan ke Kabit Kumas, Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Anggi dan Mas Pram. Pak, saat ini seperti apa status hukum dari supir utama? Ya, baik, Mbak. Jadi, sejak terjadinya ketemakan kemarin, Satuan Landat Fores Mojoperto-Kota sudah mengamankan sopir utama, Abad Nama Ahmad Ali, yang bersangkutan, Alhamdulillah tidak mengalami luka-luka, sehingga bisa kita amankan di Satuan Landat Fores Mojoperto. Langkah-langkah berikutnya, kita masih melakukan pendalaman-pendalamannya, belum melakukan pemeriksaan, namun kita sebatas mengbali informasi bagaimana terjadinya ketelakaan tersebut. Karena pada saat ketelakaan tersebut, yang bersangkutan atau sopir utama ini berada di belakang, mengantuk informasi yang kami terima. Ya, Pak Dirmanto kan dari info yang kami dapatkan, Pak Dirmanto, bahwa yang menggantikan ini adalah seorang kernet. Lalu, apa alasan sopir utama ini meminta digantikan dengan kernetnya? Ya, baik, Mas Pram. Kami sampaikan bahwa kita masih melakukan pendalaman, kenapa kok sampai diganti, padahal kan jaraknya sudah deket ya, sudah deket di kilometer 695, penggantian antara sopir utama dengan yang penggantinya itu, kan kerja Surabaya tinggal sekitar, nggak sampai 50 kilo sudah, sampai Surabaya. Ini masih kita melakukan pendalaman-pendalaman. Nanti seperti apa, yang kita tunggu nanti hadinya dari penyidik lakang tas, satu analitas, kores, masuk buka-kota. Kalau dari hasil penyelidikan CCTV, yang sempat informasi kami dapatkan, sejauh ini seperti apa, Pak? Hasil penyelidikan sementara, di lokasi kejadian. Jadi, begini, Mbak Anggi, kita masih mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang ada, termasuk CCTV, yang melihat atau mengetahui, termasuk beberapa penumpang yang mungkin bisa dikatakan, bisa dimintai keterangan. Kami masih berstatus mengumpulkan informasi ya. Nanti kalau memang sudah terkumpul, sudah bisa kita analisa, nanti baru kita akan sampaikan ke rekan-rekan media dan ke masyarakat secara umum, kronologi sekejadian seperti apa. Ya, ketika misalnya nanti dinyatakan sebagai tersangka, Pak, pasal apa yang akan dikenakan kepada supir cadangan maupun supir utama? Baik, Mbak. Nanti kita akan upayakan untuk melakukan pendalaman-pendalaman, Pak ya. Terima kasih selamatkan ini. Pak. Sehingga nanti, ya. Pak Dirmanto ini, untuk menghindari atau menghambat penyelidikan, kondisi supir sejauh ini seperti apa, Bapak? Sehatkah, Bapak? Kondisi supir sesuai dengan informasi yang kami proles daripada tim DVI BIS BIS Buda Jawa Timur, bahwa supir yang cadangan yang mengemutikan BIS ini, kondisinya cedera otak ringan, mas ya. Sehingga kita belum bisa melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Dirmanto. Kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda, Bapak. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang.